Intro Anda masih bersama kami di Warta Sore 27 pengurus PKK Kecamatan di Banyumas mengikuti pelatihan ekonomi kreatif pembuatan batik ekoprint di pendoposipanji Purwakerto Kamis kemarin diselenggarakan tim penggerak PKK Kabupaten Banyumas kegiatan mendatangkan ekoprinter Mahardiani yang karyanya telah diekspor ke Eropa melihat ekonomi kreatif batik ekoprint yang sedang banyak diburu tim penggerak PKK Banyumas menggelar pelatihan pembuatan batik ekoprint di pendoposipanji Purwakerto kegiatan diperuntukkan bagi pengurus PKK Kecamatan berusia muda yang produktif pelatihan mendatangkan ekoprinter bersertifikat Rini Mahardiani yang karyanya sudah diekspor di Eropa dalam pelatihan mereka diajarkan cara membuat kerajinan batik ekoprint mereka memilih bahan alami pembuatan ekoprint meliputi daun, akar, dan bunga serta bahan alami lainnya daun dan bunga ditata di atas kain putih dengan susunan indah kemudian ditutup dan digulung kemudian dikukus dari hasil bahan alam akan memberikan motif tersendiri dan menghasilkan warna bercorak alami lalu kain dapat dijemur hingga nantinya dapat dibuat menjadi kerajinan menarik seperti payung, kerajinan tas sampul buku dan kipas lipat baju dan kerajinan menarik lainnya ketua tim penggerak PKK Kebupaten Banyumas Erna Hussein menjelaskan jika pelatihan menjadi sarana pebelajaran bagi para peserta diharapkan mampu meningkatkan kemampuan dan keterampilan peserta dalam usaha ekoprint ini peningkatan ekonomi keluarga dengan usaha peningkatan ekonomi keluarga ini dengan dilatih ekoprint yang mudah karena bahan-bahannya ada di sekitar kita dan cara pembuatannya mengeko ini juga mudah sehingga nanti mereka bisa berkreasi bisa dibuat baju kemudian dibugat masker kerudung kemudian sepatu kalau sepatu memang harus pelatihan beberapa kali lagi menurutnya usaha batik ekoprint saat ini sedang tren dan banyak diburu sehingga diharapkan dapat menambah penghasilan untuk meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan keluarga Dari Banyumas Tim Liputan Sotelit TV Mewartakan Terima kasih telah menonton!